Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tebuk tangan sekali lagi buat Stena Bayangkara Tebuk tangan juga buat Bapak Kapolri Bapak Kapolri peserta jahirnya, udah nyempetin hadir Saya seneng banget pak ketemu Bapak, banyak banget ini polisi, Ibu Bayangkari Ganteng-ganteng, cantik-cantik semua Masya Allah ini mah wajah-wajah penghuni surga, bener Tapi mumpung saya disini pak, bisa ketemu Bapak Polisi Saya pengen mengucapin terima kasih pak, buat polisi udah bikin acara sebesar ini pak Bikin kita masyarakat bisa kritik langsung ke polisi Tapi saya penasaran, jujur nih pak, saya penasaran Polisi bikin acara segera ini pak Itu ngurus izin keramaian kepol saya kemang gak ya pak? Kali aja gitu, izin ngurus keramaian di kemfil Acara siapa? Pak Listio, oh yaudah yang rame aja yang rame Iwan Fala seleng bawa semua Dan saya seneng banget pak, bisa tampil di grand final pak Jujur saya masih gak nyangka saya bisa tampil di grand final stand up Bayangkara pak Karena saya ini masih anak baru pak Saya masih anak baru komunitas, baru masuk komunitas 4 bulan Ibaratnya saya masih barada, udah apel pagi di Mabes Polri pak Dan pas saya masuk grand final, orang-orang tuh pada nanya saya Ini beneran anak komunitas baru gak sih? Kok udah masuk grand final? Ada yang pada nanya kayak gitu pak, saya dibilang bohong, saya dibilang gak layak masuk grand final Ini buat, kasih tau lah semua penonton ini ya Saya memang anggota baru di komunitas Tapi saya bukan dari komunitas yang sembarangan Saya dari stand up Indo Jakbar pak Jakbar J-nya aja juara Ya walaupun lawannya ada Jakse, Jakut, mereka juga J-nya juara sih Tapi pak, Jakbar bar-nya Bayangkara loh pak Jakbar, juara ke satu di Bayangkara Ya bisa diganti juga ke dua, ke tiga Ya kita mah happy-happy aja ya teman-teman ya Tapi jujur pak, saya jujur takut pak disini pak Saya takut beneran menang pak Saya takut terkenal Saya takut terkenal, dapet job banyak, sering masuk TV Terus saya dapet duit banyak, saya takut Saya takut gak tau gak habisin duitnya pake apa Terus saya beli video porno gitu pak Saya takut Saya takut saya harus gimmick pacaran sama artis Kasus sana sini, kasusnya baru kelar Terus tiba-tiba nyalon wakil wali kota pak Saya belum siap pak Saya belum siap sapi por pondok kopi Belum siap saya pak Saya belum siap disindir Nikita Mirjani Gitu kan ya Bang Marcel ya Izin Pak Marcel sumpah ini pak titipan senior Saya mah junior nurut aja sumpah Katanya senior rindu Marcel yang dulu Oh iya kritik polri, kritik polisi Saya mah kritik polisi mas, simple aja pak Razia di jalan pak, sesuai SOP Pakai seragam lengkap, pasang pelang 50 meter sebelum razia Biar masyarakat tau disitu ada razia pak Kalau razia mah jangan sembunyi-sembunyi pak Kalau sembunyi-sembunyi mah bukan razia, rahasia Karena pak saya pernah lihat pak Polisi sembunyi di pohon, nunggu motor lewat Sembunyi Nunggu motor, nunggu motor Wah ya Kaget pak Kurang-kurangin pak sembunyi-sembunyi kayak gitu Karena banyak pengendara motor di luar sana yang lemah jantung Ada juga pak polisi mau nilang orang Itu langsung loncat naik ke jok motornya pak Untung kalau yang bawa motor berhenti pak Bisa ditilang Coba bawa pak dibawa ke semudang Bingung kan pak pulang-pulang bawa tahu Sumpah pak Kalau kritik dari saya mah itu aja pak Razia di jalan sesuai SOP Karena pak Kalau saya cari-cari masalah-masalah di polisi itu kayaknya gak ada pak Sumpah pak Saya nyari-nyari apa aja sih malah muncul prestasi semua Jangan-jangan prestasi itu prestasinya gak habis-habis sih Jangan-jangan pak ya Prestasi bahkan pak Saya cari tahu-cari tahu Ternyata menurut lembaga survei Galup Lembaga survei internasional Polisi Republik Indonesia itu mendapat peringkat kelima Institusi kepolisian terbaik di dunia Benar kok ya Data 2018 itu pak Ya sampai sekarang mungkin keempat ketiga bukan belum ada survei lagi ya pak ya Iya pak Makanya saya Peringkat kelima di dunia Kok bisa ya Maksud saya kok bisa masih ada masyarakat yang gak percaya polisi Masih ada masyarakat yang di instagramnya di sosial media pakai hashtag kami tidak percaya polri Hashtag buat apa lapor polisi Hashtag kasihan gempi gitu-gitu pak Segitu padahal kita polisi terbaik nomor lima di dunia Saya gak kebayang sama polisi yang paling rendah pak Polisi Afganistan Pas itu masyarakat itu udah gak percaya banget sama polisi Apaan polisi bitos kayaknya Mungkin di Afganistan Itu masyarakat itu udah kayak Pakai hashtag juga Hashtag kami tidak percaya polisi Sumpah deh Sumpah Hashtag buat apa lapor polisi Bejir Hashtag kasihan gempi Tetep Di Afganistan ada pak Pakai F tapi gempi Saya curiga mungkin di Afganistan polisinya jelek Itu karena disana kan negara kerusuhan ya Mungkin disana ada kasus pembunuhan yang gak selesai-selesai Baru diusut kasusnya pas udah ada filmnya Afganistan pak Peringkat 127 polisinya jelek Polisi Indonesia gak mungkin Polisi nomor lima Gak mungkin ada kayak gitu-gitu kan pak ya Gak ada kan pak ya Itu jangan ragu pak Ada gak sih Polisi kelima pak Ya Allah pak Paling masalahnya cuma razia Mungkin juga di Afganistan Itu polisinya gak dipercaya Karena polisinya disuruh ngurus narkoba Malah positif narkoba Di Indonesia mah gak mungkin Kalau narkoba diusut tuntas Sampai abis Sampai kakar-akarnya Bahkan polisi republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kapori Saya juara tahun lalu pak Saya akan kritik Bapak-bapak polisi yang ada disini Tapi tenang Saya gak akan kritik yang di depan Karena saya bawa polisi sendiri pak Langsung saja Ini ayah saya Ibda Sarono Ayo lo Ibda depan jenderal lo Ayo lo Duduk dulu pak Saya mau kasih tau Tadi izin Pak Kapori Bapak saya kan masuk polisi tahun 83 Bapak Kapori kan tahun 91 Di belakang katanya Bapak Kapori Ade-adehannya pak Coba ngomong dong Halo Ade Asu Gila Berani Berani Ade Asu Ibda ke jenderal Saya bawa bapak saya kesini Untuk menunjukkan bahwa Gak semua polisi jahat Ada juga polisi yang jujur Tepuk tangan untuk ayah saya Karena ayah saya Tes polisi itu sampai 7 kali pak 6 kali gagal Dan Alhamdulillah Yang terakhir bayar pak Ini orang Jawa humanis banget Dia kalau nilang sesama orang Jawa Dilepasin Bahkan ayah saya pernah nilang Tukang salak Tapi sama dia dilepasin Katanya kasian Tukang salaknya sampai ngasih 50 ribu Ini pak 50 ribu Karena bapak saya polisi jujur Ditolak Gak usah pak Salak aja 5 kilo 5 kilo 100 ribu bapak Ditojok pak Tapi Katanya bapak Kapori Ingin meningkatkan sinergitas TNI dan Polri Tapi saya kecewa sekali Di hari ini Tidak ada TNI sama sekali pak Saya sedih Tapi tenang Saya bawa hadiah untuk bapak Ini dia Kopral Oh fun Ini pak baru sinergi Saya bawa polisi sendiri Eh tentara sendiri Tukeran baret dong Tukeran baret Tukeran baret dong Tukeran dong Nah Ini baru sinergitas Gak usah satu acara Besok ke Polsek Nyuci motor ya Bapak besok Bapak besok Nyuci tank ya pak Ada hadiah Untuk bapak Kapori Ada kata-kata Dari Kopralofan Boleh silahkan Berdiri Selamat malam Bapak Kapori Dan bapak Wakapolri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat malam bapak polri dan bapak wakak polri pak polri itu jabatannya tinggi loh, dia tidak menggunakan jabatannya untuk memasukkan anaknya jadi polisi tepuk tangan dulu untuk pak kapolri, respect saya pak ini tandanya apa teman-teman, ini tandanya panitia penerimaan polri, gak kenal anaknya pak kapolri bahkan, bahkan di Semarang aja Jawa Tengah ada tukang cilok, anaknya tukang cilok masuk akpol satu kali tes, sementara anaknya jenderal tiga kali tes gagal ini juga menandakan apa teman-teman, ini menandakan bahwa tukang ciloknya intel tapi gak semua anak polisi itu susah masuk polisi contohnya yang bikin acara ini bapak Brigjen Mukti Joharsa, anaknya lulus akpol keren ini tandanya apa teman-teman, ini tandanya polisi narkoba, banyak banget duitnya kebanyakan makannya saya juga ingin kritik lagi pak, gaji polisi itu kecil bapak saya ini setuju 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 Terima kasih. Terpesona, aku terpesona, memandang-memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona, terhibur kan pak? TNI, polisi bisa gak? Polisi bisa gak? Coba dong diri, terpesona, aku terpesona, memandang. Saya Fahri Purnomo dengan ini menciptakan sinergitas TNI Poli. Sekian, terima kasih, selamat malam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.